Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo secara resmi membuka Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara pada Senin 9 September di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengajak seluruh atlet dan kontingen untuk memegang teguh sportivitas dan fair play atau kejujuran selama mengikuti pon Aceh Sumut. Selain kali pertama diadakan di dua provinsi berbeda, pon juga merupakan ajang melahirkan atlet-atlet berprestasi serta pemecah rekor dunia dalam olahraga. Sehingga membanggakan Indonesia di kanjah internasional. Jokowi juga berpesan jadikan pekan olahraga nasional sebagai ajang memperkuat persaudaraan serta memperkokoh tali persaudaraan antar anak bangsa. Melahirkan lebih banyak pemecah rekor dunia, melahirkan lebih banyak calon pelayanan dari emas. Di Asia Bills, di Sibir, dan bangga-bangga di Olimpian. Mari kita semua melahirkan pemecah rekor dunia, nasional ini dengan semangat kebersamaan, dengan semangat positif kita dan kepercayaan. Pembukaan pondi Aceh berlangsung meriah. Penampilan tarian kolosal, hingga sejarah perlawanan Kumala Hayati, bukauribuan penonton yang hadir. Sorak-sorak penonton pun menambah keseruan dalam stadion utama harapan bangsa. Dari Banda Aceh, Aceh, Aprizzal Rahmat, Trivani, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.